kita mulai proses menyambung kapal oke teman teman jumpa lagi di channel hari acm untuk menyambung tutorial lengkap cara menggulung dinamo mesin jahit video ini berisi cara mengikat dan menyambung kapal dinamo mesin jahit oke teman teman kita lanjutkan mengikat ya nah saya ambil potongan kawatnya sendiri kita bikin sebagai untuk jarum memasukkan benangnya kesini seperti ini kita kita tinggalkan sisanya ya seperti ini oke kita bikin seperti ini kalau kita masukkan disini kita ini masukkan juga kayak gini jadilah seperti ini ya oke setelah seperti ini ya oke kita mulai mengikat ya yang pertama kali kita ikat adalah di pertemuan dua gulungan ya disini gulungan luar mah gulungan dalam jadi artinya disini kita mulai artinya disini kita mulai ya oke disini oke saya masukkan ini ya saya ambil disini nah kita tusukkan dua kali kayak gini nah kayak gini ya lalu kita ambil ujung benang terus ini panjang benang kira-kira seratus senti ya satu meter atau satu meter ya oke sekarang kita ikatkan seperti ikat biasa pencangkan lalu kita pantai-pantai ini biar dia lebih rapat gitu ya gitu kita ikatkan sepencang mungkin kita pelan-pelan aja kita masukkan lagi lalu kita masukkan kesini nah seperti ini ini kita lanjutkan lalu kita ambil yang ini masukkan kesini kayak gini nah ini kita tarik sepencang mungkin lalu kita pantai-pantai sedikit gini lakukan sampai keliling ya sebegitu terus nih kita ngikatnya loncat dua lanjut dua ini kan ada lubang satu ya lubang satu jadi yang lubang kita ikat tadi ini kita kesini habis itu kesini habis itu kesini oke selesai kita kita ikat yang sebelahnya nah yang sebelahnya ini kita sambung kabar yang sebelahnya ini kita sambung kabarnya terlebih dahulu lalu kita ikat lagi seperti tadi gitu oke selanjutkan sambung kabar oke kita mulai proses menyambung kabarnya jadi kita rancang kira-kira tempat kabarnya nanti di pojokan sini ya kita selalu menggunakan di pojokan ini ya pojokan dekat dengan pojokan ini jadi kita disini jadi kita potong aja kabarnya disini tuh ini kabar yang luar ya yang dalam yang ini ya kita terus ujung satunya dan yang ujung satunya lagi ini kita rancang juga kira-kira sama ya dekat sini juga ya kita selanjutkan disini kita rancang kita potong disini berarti nah lalu kita kupas ya ujungnya semua ujungnya kita kupas ya lalu kita ukur ya apa namanya song-song kabar yang kecil ya kita sisakan kira-kira 1-2 cm oke teman-teman gulungan luar kita menggunakan warna merah ya warna apa aja boleh teman-teman yang penting teman-teman ingat itu apa namanya kabel yang warna ini untuk gulungan luar yang ini gulungan dalam seperti itu ya yang penting teman-teman yang ada aja lah warna apa juga boleh yang penting kita bisa tahu ini saya menggunakan warna merah untuk gulungan luar dan gulungan yang starter nanti saya menggunakan warna putih oke oke teman-teman sekarang kita tiba saatnya kita menggunakan solderan kita kasih timah solderan yang tepat sambung-sambungan ini kita sudah sambung semua kita kasih timah solderan biar tidak gampang copot lepas maksud saya tidak gampang lepas atau copot lalu kita lanjutkan pasang selong-selong kabelnya lalu kita pasangkan apa namanya bungkus kabel seperti ini kita rapikan usahakan kabelnya itu sama ya sama datarnya lalu kita ikat seperti tadi ikatan pertama dua kali dua kali masuk lalu kita gunting oke teman-teman itulah tadi cara menggulung dan mengikatnya nanti kita lanjutkan cara menyambung kabal kita fernis ya fernisnya sama ya jadi mungkin saya tidak kasih lihat cara menyeram fernisnya setelah bocoran ya gampang kita tinggal fernis saja serata mungkin disini fernis gitu disininya juga fernis itu fernis itu sebagai lemnya saja atau supaya dia tidak bergerak saat dia mutar si dinamo ini nanti seperti itu ya nanti kita lanjutkan kita secara menyambung kabal ini gambar kabel kapasitor ini kabar langsung ke listrik bagaimana caranya mutar balik ke kiri atau ke kanan nanti putarannya simak terus agar tidak gagal paham selamat menikmati